Intro Dalam sebuah acara stasiun TV, Marashanda membeberkan rugi ratusan juta akibat ulah temannya yang menghubungi pihak kepolisian Los Angeles, Amerika Serikat Saat dirinya dikabarkan hilang, laporan itu membuatnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan harus menanggung banyak biaya yang tidak sedikit Marashanda awalnya tidak mau membayar tagihan tersebut sebab merasa masuk rumah sakit karena ulah dua temannya Namun temannya tidak mau bertanggungjawab sehingga dia harus membayar tagihan rumah sakit dengan cara dicicil Mendengar cerita Marashanda, Raffi Ahmad langsung memberikan reaksi spontan dan mengaku jika dirinya akan membantu melunasi biaya rumah sakit jiwa Marashanda Jadi ca-ca yang bayar itu sampai sekarang Udah ca, tenang aja, ada aku, aku pasti bantuin kamu Tenang aja, sisanya berapa? Aku yang bayarin semuanya ca, gak usah khawatir Kata Raffi Ahmad Alasan Raffi Ahmad ingin membantu biaya rumah sakit jiwa Marashanda di Amerika Serikat yang sampai saat ini masih dilakukan pembayaran secara menyicil Bukan serta meta omong kosong belaka Raffi mengaku jika dirinya bersahabat dengan Marashanda sudah sejak lama Dan hal itulah yang membuat Raffi ingin membantu Marashanda Raffi berjanji akan membayar dan menyelesaikannya di belakang panggung Jadi, nanti kamu gak usah pusing-pusing ca Meskipun aku kelihatannya bercanda Tapi aku serius Aku gak mau ca-ca nanti makin pusing Kata Raffi Ahmad Terima kasih telah menonton!